Intro Halo semua, Salam Sejahtera Malaysia Selamat Tahun Baru kepada semua yang menonton video ini Semoga Tahun Baru ini semua rancangan dan target kita akan tercapai Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Fels Lifestyle Bersama saya Admin di dalam channel ini Untuk kita dapat mengetahui isu-isu panas Terutamanya berkaitan politik di Malaysia Ah, berkaitan politik di Malaysia Berkaitan dengan isu yang panas Sebelum ini kita mendengar langkah Dubai Tapi pada akhirnya ulasan-ulasan Yang saya lihat daripada rakan pemerhati politik Dan yang saya dapat lihat daripada sumber-sumber maklumat Berkaitan dengan ulasan-ulasan politik Khususnya daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com Juga mengatakan Sebenarnya langkah Dubai ini Tidak digerak pun Tidak digerakkan, tidak dimulakan Jadi adakah ini hanyalah kabar angin Ataupun hanya spekulasi semata-mata Mentang-mentanglah beberapa pemimpin dari Perikatan Nasional Dan juga pemimpin dari kerajaan Yang kononnya berada di luar negara pada hari ini Dan kita pun tak tahu adakah mereka sebenarnya Ada memang benar-benar mengadakan perjumpaan itu di Dubai Ada yang kata Azbin di Dubai Ada yang kata Hamzah di London Ada yang kata Muhyiddin Yassin pun di London Begitu juga Ismail Sabri Tetapi beliau berada di Mekah Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Saya melihat daripada tajuk berita Daripada rakan pemerhati politik Yang membuat tajuk 30 MPPN Keluar kerajaan Tetapi kerajaan tetap tidak akan tumbang Nah saudara-saudara Mahu 5 10, 15 MP Kalau kerajaan tidak dapat digulingkan Tetap tidak akan digulingkan juga Nah berkaitan dengan usaha-usaha Walaun-walaun ataupun mana-mana Musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang mahu kerajaan perpaduan tumbang Apakah sebenarnya motif mereka Mahu kerajaan tumbang? Adakah motif mereka sebenarnya hanya untuk Melindungi diri? Ataupun memang mereka benar-benar Tidak menyukai pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Nah ini adalah komen yang amat pedas Untuk diterima oleh Perikatan Nasional Dan semua yang mengusuhi kerajaan perpaduan Dikatakan di sini Satu artikel dari Malaysia Kini Berkaitan dengan langkah Dubai GPS tak ada masa layan drama politik Dan ini dinyatakan sendiri Oleh ahli MTPBB Nah adakah usaha Untuk menggulingkan kerajaan Digagalkan lagi Ataupun memang langkah Dubai ini Benar-benar tidak wujud pun Ketika desas-desus Mengatakan Pembangkang sedang mengatur Langkah menjatuhkan kerajaan pusat Ini komen GPS yang pasti Membuat musuh-musuh Anwar terkeduh Mungkin termasuk Muhyiddin Yassin Termasuk Mahadir Dan semua bos-bos besar di pembangkang GPS mempertegas sokongannya Kepada kepimpinan Perdana Menteri Amar Ibrahim Jelas ahli majlis tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Fasruddin Abdurrahman Rampasan kuasa politik Seperti yang dikatakan Langkah Dubai Yang bakal menjerumuskan negara Kedalam krisis yang lebih mendalam Katanya pada satu kenyataan Jelasnya lagi Sarawak memerlukan Kerajaan Persekutuan stabil Yang akan memacu Pemulihan ekonomi negara Demi kepentingan rakyat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Turut menyuarakan sentimen yang sama Bahawa keutamaan GPS Adalah untuk mempunyai Pentadbiran yang stabil Saya amat setuju Dengan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Dan juga kenyataan daripada AMT Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Ataupun Fasruddin Abdurrahman Nah sekarang Kalau ada desas-desas kononnya Ada MP dari Kerajaan mahu letak jawatan Mungkinkah mereka Menyokong langkah Dubai Itu pun Kalau langkah Dubai ini Memang wujud Tapi kalau tak wujud Buat apa mereka nak Letak jawatan Buat apa mereka nak Tarik sokongan Alih sokongan Daripada Kerajaan Perpaduan Apa kelebihan yang mereka Bakal dapat Nah saudara-saudara Berkaitan dengan persoalan Kalau ada Ahli Parlimen dari Kerajaan Mahu menyokong Mahu menyokong Apa-apa Gerakan Ataupun langkah Daripada Perikatan Nasional Pembangkang Untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Mahu limas Ataupun Tahun 10 MP pun Komen Anda Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan mendekat butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vales Lifestyle Kali ini Satu lagi Isu Ataupun satu lagi Info Maklumat Berkaitan dengan Langkah Dubai Ah Kita mendengar Langkah Dubai Kebelakangan ini Kita mendengar Berkaitan dengan Langkah ini Untuk menggulingkan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah Terdapat Dapatan Baharu Yang saya Lihat Daripada satu artikel Dari Malaysia Kini Dimana Ini adalah Berkaitan dengan Ahli Parlimen Kerajaan Yang boleh Beralih Sokongan Kepada Perikatan Nasional Siapakah dia Adakah Memang ada Senarai MP MP dari Kerajaan Yang bakal Beralih Sokongan Itu pertama Yang kedua Untuk apa Mereka Beralih Sokongan Dan yang ketiga Adakah mereka Memang Wujud Adakah memang Benar-benar ada Ahli Parlimen Daripada Kerajaan Yang mahu Beralih Sokongan Satu artikel Dari Malaysia Kini Kenyataan Bersatu MP ada hak Perlembagaan Tarik balik Sokongan Pada Perdana Menteri Tindakan Seseorang Ahli Parlimen Menarik balik Sokongan Mereka Kepada Perdana Menteri Amar Ibrahim Adalah Sebahagian Daripada Hak Demokrasi Kata Kata Bersatu Timbalan Timbalan Pengerusi Biro Perlembagaan Dan Undang-Undang Bersatu Shasha Lina Abdul Latif Berkata Ia juga bukan Seperti Didakwa Jekom Yang menganggap Usaha Berkenaan Sebagai Perbuatan Hianat Mengulas Mengenai Dakwaan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Ismail Yusof Bahawa ada Usaha Mencaturkan Kerajaan Shasha Lina Berkata Sama Sama Ada Ia Sesuatu Yang Benar Atau Sekadar Hailat Bersatu Amat Mengejutkan Apabila Ia Dilabel Sebagai Pengkhianatan Menukar Kerajaan Dengan Menarik Balik Sokongan Ahli Parlimen Bukanlah Pengkhianatan Sebaliknya Ia Adalah Tindakan Demokrasi Dan Dibenarkan Mengikut Perkara 43 Perlembagaan Persegetuan Shasha Lina Menegaskan Ahli Parlimen Bebas Menyokong Sesiapa Saja Yang Mahu Dipilih Sebagai Padan Menteri Malah Mendakwa Anwar Sendiri Mengambil Sikap Itu Sebelum Ini Nah Saudara-saudara Kita Bercakap Berkaitan Dengan Langkah Dubai Yang Sebelum Ini Veral Di Media Sosial Di Dalam Artikel Ini Juga Memetik Kenyataan Ismail Pertul Berita Itu Mendakwa Perancangan Langkah Dubai itu Dilakukan Sewaktu Pemimpin PN Bercuti Ini Yang Kita Mau Tahu Kalau Benar Langkah Dubai Ini Memang Wujud Dan Memang Ada Siapakah Identiti Identiti Siapakah Penama Ataupun Pemimpin Pemimpin Dari PN Dan Juga Yang Didakwa Jekong Sebelum Ini Penuhnya Ada Pemimpin Kerajaan Juga Yang Terus Serta Di Dalam Langkah Itu Nah Di Dalam Artikel Ini Menyebut Selain Pemimpin PN Didakwa Ada Juga Tokoh Politik Veteran Dan Berpangkat Tun Bersekongkol Dengan Cubaan Tersebut Bila Kita Dengar Tun Mungkinkah Langkah Dubai Ini Juga Turut Disertai Tun Mahadir Tun Dain Zainuddin Mungkin Juga Tapi Tak Tahu Kalau Memang Benar Ada Syasalina Juga Berkata Amaran Ismail Berhubung Langkah Dubai Menunjukkan Bahawa Kerajaan Sudah Bersedia Untuk Mengarahkan KDN Kementerian Dalam Negeri Dan Pihak Berkuasa Untuk Bertindak Tegas Terhadap Pemimpin Pembangkang Ini Adalah Ancaman Kepada Demokrasi Berparlimen Nah Saudara-saudara Saya pun Tak tahu Kalau Langkah Dubai Ini Memang Wujud Atau Tidak Tapi Kalau Memang Benar Langkah Ini Ada Tak Kisahlah Langkah Dubai Apa Sejapun Gerakan Menggulikan Kerajaan Berapa MP Dari Kerajaan Yang Mahu Menyokong Atau Beralih Sokongan Kalau Memang Benar Ada Siapa Dan Kenapa Mereka Nak Tarik Sokongan Saudara-saudara Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Channel